Sebanyak 2.000 helai masker dibagikan sejumlah ibu PKK ke pemukiman warga di kawasan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin Siang. Selain bentuk kepedulian antar sesama, pembagian masker dilakukan guna menjaga wilayah mereka yang sempat berstatus zona merah COVID-19. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, sejumlah ibu PKK mendatangi satu persatu rumah warga yang berada di kawasan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan ibu PKK tersebut untuk membagikan masker ke sejumlah warga yang tengah beraktifitas di pemukiman. Pembagian masker gratis disambut baik sejumlah warga, terlebih stok masker untuk sehari-hari kian menipis. Ketua PKK RW 06 RW Ernie Lisnawati mengatakan, pembagian masker ini adalah bentuk kepedulian sesama warga, juga turut membantu pemerintah menegakkan protokol kesehatan. Adanya masker, pembagian masker, istilah kita menjaga kesehatan semua kan, masyarakatnya juga kejamin kalau memakai masker. Sudah gitu enggak, ini yang belum tahu, jadi kan jadi pada tahu nih, adanya masker, gue guna masker kan untuk menjaga virus, virus 19. Pak, dengan adanya pembagian masker ini rasa terbantu enggak, Pak, dari warga? Alhamdulillah, jadi silahkan kata nih, terbantulah. Jadi kegiatan pembagian masker ini didimanesi oleh ibu-ibu yang alhamdulillah kita berikan kepada para warga, kita laksanakan. Karena rasa peduli kita terhadap lintungan, karena kemarin itu di RW kami sempat terjadi zona merah ketika bulan Januari. Akhirnya kami tergerak untuk melakukan kegiatan pembagian masker dan memberikan kesadaran kepada warga di sekitar kami, bintuan kami khususnya, untuk lebih memperhatikan lagi yang namanya menjaga kesehatan dan juga memberikan kesadaran mereka bagaimana pentingnya memakai masker dan menjaga kebersihan.